Ya, Pemirsa Ketua Umum Partai Perindo Hari Tanu Sudipio dan Liliana Tanu Sudipio melakukan blusukan menemui warga di TPS 67 Paseban, Senen, Jakarta Pusat. Ya, Pemirsa didampingi Liliana Tanu Sudipio, Ketua Umum Partai Perindo Hari Tanu Sudipio, menyapa warga di Paseban, Senen, Jakarta Pusat. Hari Tanu meninjau pelaksanaan pencoblosan yang berlangsung di TPS 67. Ya, Pemirsa inilah gambar bagaimana Hari Tanu sempat menyapa petugas KPPS. Selain itu, Hari Tanu Sudipio dan istrinya Liliana Tanu Sudipio juga menyapa warga yang ada di sana. Secara umum, Pemirsa pelaksanaan pembangunan suara di TPS 67 berjalan lancar. Ini warga juga antusias menyambung kedatangan Hari Tanu Sudipio dan Liliana Tanu Sudipio di lingkungan mereka. Beberapa warga mendekat dan menyalami Hari Tanu Sudipio dan Liliana Tanu Sudipio. Dan beberapa di antaranya juga mengajak untuk berfoto bersama dan berbincang hangat begitu ya dengan Hari Tanu Sudipio dan juga Liliana Tanu Sudipio. Ya, memang sebelumnya Bapak Hari Tanu Sudipio juga sempat menyempatkan mendatangi beberapa TPS dan yang Anda saksikan ini adalah Bapak Hari Tanu Sudipio telah datang atau tiba di TPS di salah satu lokasi di Paseban. Ya, sebelumnya Hari Tanu Sudipio juga sempat melakukan pelusukan ke sejumlah TPS dan menyapa warga yang ada di kawasan Tangerang ya? Betul sekali. Ketua Umum Partai Perindo Hari Tanu Sudipio juga berharap parpolnya yang bernomor urut 16 ini bisa meraup banyak suara ya di pemilu 2024. Betul, bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Dan kita lihat bagaimana Bapak Hari Tanu Sudipio berbincang begitu dengan petugas KPPS yang memakai baju adat bertawi gitu ya. Dan Pemirsa, Bapak Hari Tanu Sudipio juga akan mengunjungi beberapa lokasi TPS lain ini dalam rangka untuk berusukan begitu memantau secara langsung bagaimana jalannya pemilu di 2024 tahun ini. Ya, dan memastikan seluruh tahapan yang ada di TPS berjalan dengan baik, lancar, dan betul-betul diawasi ya oleh para saksi, petugas KPPS, dan juga warga yang ada di sana. Ya, dan ini langsung didatangi oleh Ketua Umum Partai Perindo yang mendatangi beberapa lokasi TPS, baik di Jakarta maupun di sekitarnya. Ya, Pemirsa Ketua Umum Partai Perindo, Hari Tanu Sudipio dan istrinya Liliana Tanu Sudipio, ini masih berada di TPS di kawasan Senen, Jakarta Pusat ya. Ya, melakukan berusukan dan juga berbincang bersama sejumlah warga di sana. Betul, dan kita semua berharap pemilu 2024 ini bisa berjalan tertib, lancar, dan damai. Nah, kita dengarkan pernyataan dari Ketua Umum Partai Perindo, Hari Tanu Sudipio. Itu meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan luar negeri. Istri saya, Ibu Liliana, nyalek di DKI 2. Ini juga, makanya kami keliling-keliling melihat TPS-TPS, tadi Jakarta Selatan, sekarang Jakarta Pusat. Juga ada abilnya Pak Pala di sini ya. Rumahnya di sini juga ya. Jadi di sini TPS-nya ternyata banyak. Ada 10 TPS. Jadi pemilihnya satu jalan ini ada 2.500 sampai 3.000, luar biasa ya. Kita berharap pemilu jujur, adil, damai yang paling penting itu ya. Dan pilihlah yang terbaik sesuai dengan hati nurani kita. Baik untuk Presiden-Wakil Presiden, untuk DPR RI, untuk DPR DKI, dan DPD Republik Indonesia juga. Terima kasih. Tadi kan sudah berusutan ke beberapa TPS Pak. Apa sih Pak yang didapatkan dari Bapak? Saya lihat partisipasi masyarakat tinggi ya, kali ini ya. Lain kalau 2019 saya rasa nggak setinggi sekarang. Antusiasmenya sangat luar biasa, saya perhatikan. Mungkin ini bisa di atas 80 persen yang nyoblos, perkiraan saya. Jadi kalau sejumlah itu, kurang lebih 160-170 juta pemilih yang hadir dan nyoblos di TPS. Perkiraan saya. Saya tidak mendahului yang maha kuasa, tapi saya sangat optimis. Karena Bapak Pilu saya pemimpin sendiri, dan saya cek-cek setiap dapil, kurang lebih perang suaranya seperti apa. Saya punya keyakinan tinggi. Perinduakan Allah Senayan, dan mendapatkan kursi yang cukup banyak ya. Mudah-mudahan, mohon doa restu. Terima kasih. Terima kasih. Iya, Bu. Ini melihat antusiasma warga, Bu, dari TPS 067 ini. Oh iya, sangat luar biasa. Bersyukur bahwa warga di sini mau partisipasi untuk memilih ya. Karena itu memang hak-hak dari semua warga negara harus memilih. Iya, terima kasih. Mudah-mudahan banyak milih, Bu. Bapak Allah nyoblos dulu. Terima kasih. Terima kasih.